Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Pak Ejau Disini ya lor ya Oke dulu dulu bagaimana kabarnya Semoga selalu diberi Kesehatan dan rezeki yang lancar ya lor ya Oke Langsung saja Di video kali ini Saya mau sharing Repend ya lor ya Ini ada project panel Sama sayap kanan kiri punya E Jupiter New M8 New Jupiter M8 Nah itu NJMX Kalau enggak salah Siku pokoknya Ini nanti mau direpain Warna merah candy ya lor ya Untuk kondisi Body kemarin Ini masih hori ya lor ya Belum pernah repend Cuma ada lecet-lecetnya Sudah tak dempul juga Untuk yang ini Panel ini Bekas Pilokan ya lor ya Sangat tebal Kemudian kita Langsung saja Kelotok Pakai thinner ya lor ya Jadinya kurang lebih ya Seperti ini Oke lor Lanjut ke proses selanjutnya Ini nanti langsung kita dasar di silver Dan jangan lupa Dilap sama degreaser ya lor Soal tadi Ngamplasnya kita pakai Air Takutnya ada Sabun Atau Apa Ketinggalan Ya Nanti biar bersih ya lor ya Oke Langsung saja kita nanti ke proses Penembaan warna silvernya Oke ya dulu dulu Lanjut kita ke proses selanjutnya Yaitu Pewarnaan dasar Warna silver Dan Untuk Silvernya Disini kita pakai produknya dari Top color Kalau gak salah Ini belinya cairan juga Untuk Mixing ratio Disini kita pakai 1 banding 0,8 Ya lor ya Jadi Satu untuk cair 0,8 Untuk thinner Piyu nya Ya lor ya Untuk Seperikan Disini kita pakai Aua Rita Ini yang Untuk nozzle Satu milinya Ya lor ya Jadi Kita Tembak dahulu Untuk Bagian-bagian Yang Dimana Nanti susah Dijangkau Atau Bagian-bagian Lekuan dulu Kita Tembak tipis-tipis Baru kita Langsung Penebalan Tidak apa-apa Ya lor ya Oke Prosesnya Seperti itu Dan jangan lupa Dilap Degreaser dulu Ya lor ya Untuk Menghilangkan Debu Kotoran Dan juga Sisa-sisa Sabun Takutnya Juga Sehabis makan Gorengan Tanganyi Minyaknya Lor ya Jadi Untuk Antisipasi Oke lor Langsung saja Kita Untuk Mempersingkat Durasi Selamat menikmati hai 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 Oke lor lanjut ke proses yang selanjutnya untuk pewarnaan intinya ya lor ya untuk pewarnaan inti kita memakai produknya dari merah candy dari produknya Dumons untuk kodenya lupa aku ya lor ya untuk mixing ratio sama dengan warna silver tadi ya lor ya tapi untuk penembakan ya juga sama kita dahulukan untuk bagian yang siku-siku dulu bagi yang yang susah-susah terjangkau kita tembak tipis-tipis baru nanti kita lapisi penebalan ya lor ya untuk seprekan juga sama ya dulu ya ini kita pakai seperti tadi F3 warita yang nozzle satu mili kita menembaknya pokoknya dahulu kan untuk tepi-tepian dulu kadang kita sok-sok kelenderan ya lor atau kelupaan jadi makanya kita dahulukan dulu nanti timbangani kelalen seperti itu untuk tinernya kita disini pakai auto glow VS 41 ya lor ya piu yang kalengan tuh warna silvernya tadi juga sama kurang lebih seperti itu sedikit tip juga ya lor ya kalau ngecat candy ingin warnanya lebih muncul dasarannya silvernya yang partikelnya eh semi besar-besar atau yang besar-besar ya lor ya seperti itu untuk warna silvernya oke lor eh langsung saja ya dulu dulu lor eh enggak kelamaan oke langsung saja hai 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 selamat menikmati Oke ya dulu dulu untuk tes step selanjutnya yaitu finishing clearwood jalur ya eh jangan lupa sebelum naik ya kita bersihkan dahulu untuk bagian medianya sebelum kita tembak clearwood ini dengan ganteng kain teklut kita kasih digresir atau silikon remover ya lora saya disini pakai produknya dari autoglue jangan lupa kita lap dahulu sebelum kita naik clearwood nya untuk disini clearwood saya pakai produknya dari AXT yang MS41 ya lor ya untuk sepregan disini kita pakai F3A warita ini untuk noselnya 1.0 ya lor ya 1 mili sama seperti pengecetan warna silvernya warna merah merah candy nya kita sama sepeganya oke dulu turku langsung saja kita ke prosesnya ya lor ya kita percepat saja untuk mempersingkat durasi hai 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 cf2i lor ya 1 1 first 2 masih belum selamat menikmati untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya lor ya untuk projekan kali ini kita menggunakan untuk warna silvernya dari top color untuk warna merahnya kita dari Dumont ya lor ya saya sudah konfirmasi nanti saya cantumkan kodenya di deskripsi dan untuk clearcode disini kita pakai AXT MS4 banding 1 ya lor ya untuk tinernya kita cuma memakai 5-10% saja untuk spray gun disini kemarin kita pakai dari awarita F3 nozzle 1.0 untuk hasilnya kurang lebih seperti ini semoga di video kali ini bisa mereferensi dulur-dulur yang kiranya mau ripen warna merah candy atau ya pokoknya yang mau ngecat body NGMX ya lor ya untuk warna merah candy nya kurang lebih seperti ini oke semoga bermanfaat mungkin itu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh